LOKOMOTIF UAP MARDEN AMERAS Sebuah lokomotif uap narrow gauge Atau lokomotif yang berjalan di atas rail Dengan lebar sempit dari ukuran standar pada umumnya Lokomotif uap Marden Amheras Sangat terkenal di jalur kereta api Fascination D. Wallace, Inggris Dan penamaan Marden Amherst Diambil dari nama seorang penyihir dalam mitologi D. Wallace Lokomotif ini merupakan bagian dari kelas Double Farley Yang dirancang oleh Inggris Farley Lokomotif Works Dan dikenal karena memiliki desain yang unik Lokomotif Marden Amherst merupakan lokomotif pertama Yang dibangun Fascination Railway Company Pada tahun 1879 Dengan desain Gars Percival Spooner Dan menghabiskan masa kerjanya di Fascination Railway Hingga pada akhirnya Jalur Fascination Railway ditutup pada tahun 1946 Dan Marden Amherst menjadi satu-satunya lokomotif mesin ganda yang masih ada Marden Amherst memiliki desain unik Dapat dilihat bahwa lokomotif ini memiliki dua sisi atau bermuka dua Dan masing-masing sisi lokomotif memiliki empat roda penggerak atau berkonfigurasi 0-4-4-0 Desain tersebut memberikannya keuntungan dalam melintasi jalur yang memiliki topografi yang sulit Seperti jalur bergelombang, lintasan berkelok, turun tajam, dan melintasi daerah pegunungan Desain double farlay memungkinkan lokomotif untuk berjalan di lintasan tersebut dengan mudah dan stabil Lokomotif ini dibekali dengan kemampuan kettle uap bertekanan 160 PSI Daya traksi sebesar 4.000 kg Dan kapasitas 2.500 liter air Mesin lokomotif ini memiliki dua silinder atau dua piston di masing-masing sisinya Yang berdiameter 228 mm dengan panjang langkah 355 mm Pada awalnya, lokomotif ini menggunakan mesin uap berbahan bakar batu bara Kemudian diubah menjadi mesin pembakaran minyak Setelah lokomotif ini dibangun kembali dan beroperasi lagi pada tahun 1961 Lokomotif ini mendapat banyak perubahan selama ini Pada tahun 1988, lokomotif ini mendapat kesempatan perawatan Seperti penggantian kettle uap dan ruang pembakaran Hingga pada akhirnya, untuk mengembalikan nilai warisan dan nilai histori Dari lokomotif uap Merden Amherst Pada tahun 2007, Merden Amherst kembali menggunakan mesin berbahan bakar batu bara Untuk mengembalikan nilai-nilai originalitasnya Lokomotif Merden Amherst menjadi inspirasi dan inovasi manusia Dalam mengatasi wilayah geografi yang sulit Hingga saat ini, lokomotif Merden Amherst kembali ke layanan pada 7 Oktober 2016 Sebagai kereta wisata di Vesiniok, Inggris Terima kasih telah menonton!